Gedung olahraga milik Universitas Palangkaraya di Jalan Kartini, Palangkaraya, hangus di lalap si jago merah. Kebakaran gedung ini diduga keras akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Terbakarnya gedung olahraga ini sangat mengejutkan warga sekitar. Pasalnya gedung ini sudah lama tidak difungsikan. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Dan tingginya atap bangunan yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api yang berkobar. Karena atap bangunan terbuat dari kayu sirap membuat api cepat membesar, meluluh lantakan bangunan tersebut. Marco saksi mata mengatakan saat dirinya bersama tiga orang lainnya tiba di lokasi kebakaran dan masuk dengan mendobrak pintu. Kobaran api sudah membakar tumpukan kayu yang ada di dalam gedung tersebut. Informasi lapangan menyatakan api diduga karena kesengajaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi selama ini gedung tersebut digunakan sebagai tempat berkumpul anak-anak jalanan. Setelah melakukan upaya pemadaman selama satu jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Gloriana Aden selaku kepala pemadam kebakaran Palangkaraya mengatakan untuk penyebab pasti kebakaran diserahkan kepada aparat kepolisian. Dengan konstruksi atas yang tinggi, terbakar bagian atas seperti itu, tidak boleh sembarang masuk. Harus dipikirkan keselamatan hal-hal seperti itu dengan konstruksi bangunan model ini. Nah koordinasi yang seperti itu yang masih agak sulit kita. Kenapa saya anak kasus ini? Masih dalam penyelidikan ya, ada banyak tadi saksi yang menyatakan anak-anak sepertinya lari dari sini atau apa tetapi bisa masih dugaan sementara. Dalam satu minggu ini sudah dua bangunan kosong di kota Palangkaraya yang hangus terbakar. Dan kuat dugaan bangunan ini sengaja dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima, polisi sudah meringkus dua orang yang diduga menjadi pelaku pembakaran gedung olahraga tersebut. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih telah menonton!